Alamna ja'alil arda mihada Waljibala autada Wakhlaqnakum azwaja Waja'alna naumakum subata Mari kita membahas tentang Berahlak baik Menuntut ilmu memiliki arti ikhtiar Atau sebuah usaha dalam mempelajari sebuah ilmu Baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat Kenapa kita harus hidupkan diri Salah satu dari Agar tidak mudah mengadalkan orang lain Assalatu khairun minan naum Waqina bifadlika syarwa maqadayir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat dari kami ayah bunda dimanapun berada Alhamdulillah ananda setelah menyelesaikan kegiatan LC2 Di Curugnangka di Kaki Gunung Salat Selama 3 hari 2 malam dengan tema survival Kenapa kami memilih tema ini? Karena kami ingin membekali anak-anak dengan kemampuan mempertahankan diri dalam kondisi apapun Dan tentunya dalam koridor ketaatan kepada Allah Jadi anak-anak dikondisikan sedemikian rupa Dalam kondisi sesulit apapun Mereka tetap terikat dengan hukum syara Dalam ketaatan kepada Allah Anak-anak dibina selama 3 hari 2 malam Di hari pertama kita membayangkan bahwa anak-anak dari peradaban Dari kehidupan yang memang di kota Masuk di hari pertama sehingga anak-anak masih kami berikan beberapa bagian makanan yang bisa langsung dikonsumsi Seperti nasi dimasak dulu seperti itu Dan lauk-lauknya mereka olah sendiri Kemudian di hari kedua itu dimana tidak ada peradaban Jadi kami kondisikan semua kegiatan itu memang mereka mengolah sendiri dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar Curugnaka ini Jadi mulai dari mereka mengambil singkong Kalau ada singkong, kalau ada jagung ya kita panen jagung Setelah itu anak-anak menangkap ikan di daerah sekitar ini Mengolahnya sendiri, kemudian memasaknya dan mengkonsumsinya Dan semua kemampuan itu kami berikan kepada anak-anak semata agar anak-anak ini mandiri dan memiliki kemampuan sensitivitas yang tinggi terhadap bagaimana mereka bisa bertahan hidup Dan memiliki kecerdasan yang tinggi di dalam hal-hal seperti itu Nah di hari ketiga, Ananda kami asumsikan akan kembali ke peradaban Jadi setiap aktivitas yang dilakukan di hari ketiga ini dikondisikan memang untuk mempersiapkan diri pulang ke rumah Dengan membersihkan setiap aktivitas yang sudah dilakukan Merapikan tenda, kemudian membereskan alat-alat dan perlengkapan yang digunakan Ayah Bunda yang dirahmati Allah nanti bisa membuktikan sendiri bagaimana kecakapan yang sudah kami bekali ini bisa dirasakan langsung di rumah Tentunya dengan harapan bahwa anak-anak ini nanti akan menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dan bisa membantu Umi dan Abi di rumah Pagi-pagi, makan sama ikan Setelah itu, mayang ayang layang Selamat datang kami ucapkan kepada Tengah Kasima yang tersayang Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan setiap aktivitas yang dilakukan di tempat ini diberkahi oleh Allah Setiap harapan kami, Bapak Ibu Guru dan juga Ayah Bunda terhadap Ananda Mendapatkan keriduan dari Allah Dan setiap mimpi-mimpi Ananda dirangkul oleh Allah Bilahi Taufiq Al-Lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh LC2 Taat kuat Semangat kuat Allah Terima kasih Sub indo by broth3rmax